Halo, perkenalkan saya Rosanya Alasta dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2171-650063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso S.H. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum A. Pengertian dari segi pengantar Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju Dalam bahasa asing, dapat diartikan sebagai memperkenalkan Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengantar ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum B. Pengertian dari segi ilmu hukum Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. Van Eppeldoorn terdiri dari tiga bagian yaitu Sosiologi hukum, Sejarah hukum, dan Perbandingan hukum D. Pendapat menurut para pakar hukum 1. Dr. Sujono Dirjosisworo SH tahun 1983 menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan Encyclopedia Hukum Yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum Bab 2, Sejarah singkat pengantar ilmu hukum 1. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu In Leading Thought, The Red Swetenskab Yang dimasukkan dalam Hogger on the Wieswede Atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda pada tahun 1922 2. In Leading Thought, The Red Swetenskab ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia 3. The Red Swetenskab, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda 3. Sebenarnya istilah In Leading Thought, The Red Swetenskab itu sendiri merupakan terjemahan dari Enforum Indie Red Swetenskab Suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20 4. Di Indonesia sendiri, In Leading Thought, The Red Swetenskab telah dikenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Dimana dimasukkan dalam kurikulumnya 5. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Perguruan Tinggi atau Universitas Kerja Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946 Tetapi sebenarnya jauh itu, tepatnya pada tahun 1942 istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari In Leading Thought, The Red Swetenskab dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum 2. Menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum 3. Mempelajari segala seluk-deluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum 1. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara 2. Di Indonesia, in leading to the Registrance Cup dijadikan kurikulum oleh sekolah tinggi hukum yang didilikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1942 3. Istilah pengantar ilmu hukum pada waktu itu dipergunakan pertama kalinya oleh Universitas Gajah Mada pada tanggal 3 Maret 1946 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya 1. Ditingjau dari segi ilmu sosial Kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya 2. Ditingjau dari segi disiplin hukum Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum dan politik hukum 4. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal 3. Dengan menggabungkan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian agar didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap 4. Dosen hukum memerlukan persyaratan khusus dikarenakan pengantar ilmu hukum dikatakan kurang menarik 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH 1. Harus menguasai bahan-bahan 2. Memahami syarat-syarat pedagogis 3. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa 4. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya 5. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum 1. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum 2. Pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum 3. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri 4. Bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu Bab 8. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum A. Hukum sebagai objek ilmu hukum Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum Misalnya, 1. Apakah hukum itu? 2. Apakah tujuan hukum itu? 3. Bagaimana hukum itu terbentuk? 4. Apakah sumber-sumbernya? 5. Bagaimana sistem dan klasifikasinya? B. Ilmu hukum sebagai norma hukum 1. Hukum sebagai kaidah hukum 2. Kaidah hukum dan kaidah lainnya C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan 1. Subjek hukum 2. Objek hukum 3. Peristiwa hukum 4. Perbuatan hukum 5. Hubungan hukum 6. Akibat hukum 7. Masyarakat hukum D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan 1. Antropologi hukum 2. Sosiologi hukum 3. Sejarah hukum 4. Psikologi hukum 5. Perbandingan hukum Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum Bab 9. Pengertian tentang hukum A. Arti hukum dari segi etimologi Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal Kata jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian Arab dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan B. Definisi hukum oleh berbagai pakar 1. Prof. Dr. Pebors Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan 2. Aristoteles Particular law is that which is communicated down and applies to its own members Universal law is the law of nature C. Hukum dalam berbagai arti meliputi 10 antara lain 1. Hukum dalam arti keputusan penyelasa 2. Hukum dalam arti petugas 3. Hukum dalam arti sikap tindak 4. Hukum dalam arti kejala sosial 5. Hukum dalam arti kebudayaan 6. Hukum dalam arti kaedah 7. Hukum dalam arti tata hukum 8. Hukum dalam arti jalinan nilai 9. Hukum dalam arti disiplin 10. Hukum dalam arti ilmu hukum Bab 10 Hukum terdapat di mana saja Menurut Serojo Widjodikura SH menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Bab 11 Peran dan fungsi hukum A. Peranan hukum dalam masyarakat Adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan bermasyarakat Contohnya, hukum perkawinan yang diharuskan untuk ditelati oleh satu pasangan yang akan menikah B. Fungsi hukum Dapat disimpulkan bahwa hukum itu selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat Dikarenakan hukum memiliki banyak peran yang tak terhingga Maka, hukum mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat Serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Dalam perkembangan masyarakat Fungsi hukum terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan Hukum mempunyai sifat dan matak mengatur tiga laku manusia Serta mempunyai ciri memerintah dan melarang Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat 2. Sebagai sarana untuk memujudkan keadilan sosial, lahir, dan batin Hukum mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang Hukum mempunyai sifat memaksa Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis Karena hukum mempunyai semua aspek di atas Maka hukum dapat memberi keadilan Yaitu dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar Contoh, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan Di sini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju Dalam hal ini, sering muncul kritik Bahwa hukum hanya mendesak masyarakat Sedangkan aparatur lepas dari kontrol hukum Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum 4. Sebagai fungsi kritis Dr. Sujono Dirjosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Halaman 155 mengatakan Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis Yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah Atau petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik Menafsirkan hukum sesuai langkah adilan dan posisi masing-masing Bila perlu, diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum Atau memberi ungkapan al contrario Bab 12. Tujuan Hukum A. Pendapat para ahli 1. Dr. Wijono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Mengumumkakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tangga tertib dalam masyarakat Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam Menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum Maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat 2. Profesor Subut TSH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan Mengumumkakan bahwa hukum itu mengakdi pada tujuan negara yang intinya ialah Mendatangkan kemangguran dan kebahagiaan rakyatnya Menurut Profesor Subut TSH, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa Dan setiap orang yang diberi kemampuan dan kecakapan untuk merabai dan merasakan keadilan itu Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain Akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut atau kepastian buku Bab 13. Hukum ditaati orang Ketaatan pada hukum 1. Karena orang merasakan itu sebaik hukum 2. Karena orang harus menerima agar ada rasa tentera 3. Karena masyarakat menghindakinya 4. Karena adanya pemaksaan atau sanksi sosial Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat pemaksaan Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang Masyarakat hukum alam atau hukum kodrat Masyarakat sejarah Teori teokrasi Teori kedaulatan rakyat Teori kedaulatan negara Teori kedaulatan hukum Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangan Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu lingkungan undang-undang dalam materi yang sama Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah Agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum A. Aliran legisme berpendapat bahwa Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang Di luar undang-undang tidak ada hukum B. Aliran free, rage clear, dan hukum bebas C. Aliran rage finding atau penemuan hukum D. Aliran yang beraku di Indonesia Bab 16. Terbentuknya hukum A. Pembentukan hukum di Inggris B. Pembentukan hukum di Indonesia C. Pandangan legisme, free, rage clear, dan rage finding Bab 17. Penafsiran hukum A. Macam-macam cara penafsiran Penafsiran atau interpretasi Peraturan perundang-undangan Ialah mencari dan menetapkan pengertian Atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang Sesuai dengan yang dikendaki Serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang B. Metode penafsiran Macam-macam metode penafsiran Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah Sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undangan Persangkutan keadaan masyarakat Bab 18. Pengisian kekosongan hukum A. Pendahuluan Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek Yaitu Pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja Seperti pertimbangan-pertimbangan Tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim Pembuat undang-undang selalu ketinggalan Dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul Kemudian di dalam masyarakat Maka hakim sering menambah undang-undang itu B. Konstruksi hukum atau penafsiran logis C. Penghalusan hukum D. Argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan Bab 19. Sumber-sumber hukum A. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan Yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar Akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya Maka dari itu Menurut Prof. Dr. Sudikno Eshai dalam bukunya Mengenal Hukum Terbitan Liberty 1986 halaman 62 Sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti Seperti 1. Sebagai asas hukum 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan Kepada hukum yang sekarang berlaku 3. Sebagai sumber berlakunya 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum 5. Sebagai sumber terjadinya hukum Sumber hukum dalam arti historis yaitu Tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif Sumber hukum dalam arti filosofis yaitu dibagi menjadi dua Sumber isi hukum, pandangan teoritis, pandangan hukum kudrat, dan pandangan mazab historis Sumber kekuatan mengikat dari hukum Sumber hukum dalam arti formil ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif Merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penduduk B. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok Yaitu persamaan hukum kebiasaan dan undang-undang A. Kedua-duanya merupakan penagasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa Perbedaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang subjek hukum Sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan C. Jurisprudensi Purnadi Purbasara KSH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 Menyebutkan istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia Bahasa latin yang artinya pengetahuan hukum Sebab-sebab seorang hakim menggunakan keputusan hakim lain 1. Pertimbangan psikologis 2. Pertimbangan praktis 3. Pendapatan yang sama Macam-macam jurisprudensi 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim berolangkali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama Jadi jurisprudensi tetap terjadi karena satu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa atau karena beberapa pendapat 2. Jurisprudensi tidak tetap padahal jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap D. Traktat Traktat atau trakti adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional Macam-macam traktat 1. Traktat bilateral atau traktat binasional apabila perjanjiannya terjadi antara dua negara 2. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara 3. Traktat koletif atau traktat terbuka adalah multilateral yang boleh dimasuki negara lain E. Doktrin Menurut Prof. Dr. Sudikno MSH, doktrin adalah pendapat para serjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum Dari segi nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada satu berdasarkan sumbernya Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian Hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan Atau suatu peraturan adat istiadat dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat Hukum jurisprudensi yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum Dan yang berkuasa dalam pergaulan hukum Dua, berdasarkan daerah kekuasaannya Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu Hukum internasional ialah hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain Tiga, berdasarkan isinya Hukum publik yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan Di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan Penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya Dan negara dengan pribadi Empat, berdasarkan fungsi dan pemeliharannya Hukum material ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak Atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan Hukum formil ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan Lima, hukum berdasarkan bentuknya Hukum tertulis yang dibagi lagi menjadi hukum yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Hukum berdasarkan wujudnya Enam, hukum berdasarkan wujudnya Hukum objektif ialah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu Hukum subjektif ialah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih Tujuh, hukum berdasarkan waktu berlakunya Ius constitutum adalah hukum positif Yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu Ius constitutum ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang Hukum asasi atau hukum alam ialah hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja Perbedaan antara beberapa macam hukum Satu, perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana A. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain Lalu menitikberatkan pada kepentingan perseorangan Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu B. Dari segi pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan Setelah ada pengaduan dari pihak berkepentingan Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang merhasil dirugikan C. Dari segi menafsirkannya, hukum perdata di memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dan undang-undang pidana itu sendiri Hukum ini juga hanya menghasilkan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang tercantum pada undang-undang pidana itu sendiri Dua, perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana A. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata B. Dari segi penuntutan atau susunan persidangan Dalam acara perdata yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan Penggugat berhadapan dengan tergugat lalu tidak terdapat penuntut hukum maupun jaksa Dalam acara pidana terdapat jaksa yang menjadi penuntut si tergugat terhadap si terdakwa Jaksa sebagai penuntut hukum mewakili negara menghadapi terdakwa Bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial A. Kaidah sosial 1. Kaidah susila Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli yang terdapat dalam canubari hati manusia Karena manusia makhluk yang bermoral Melanggar norma susila disebut dengan asusila Kaidah ini melarang manusia berbuat sambul, mencuri, dan lain-lain Contohnya, jangan mencuri milik orang lain Berbuat jujur, jangan berzina, dan sebagainya 2. Kaidah kesopanan Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Norma sopan santu menunjukkan sikap lahiri yang manusia Dulu meningkatkan ketertiban dalam pergaulan Pelanggaran norma ini pun menimbulkan celahan bagi sesamanya Baik berbentuk celahan kata-kata maupun kebencian Contoh kaidah kesopanan Orang muda wajib menghormati yang lebih tua Meminta izin terlebih dahulu bila mau masuk rumah orang lain Jangan meludah sembarangan dan lain-lain 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan Norma ini pun merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang lebih baik dan benar Contohnya jangan membunuh sesama manusia Jangan mencuri dan jangan berbuat cabul 4. Kaidah hukum Norma hukum mempunyai sikap memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat Salah satu sifatnya yaitu A. Adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertegak Atau membina tante-tante masyarakat perantara alat-alatnya B. Norma hukum berlaku bagi siapa aja Contohnya perkawinan adalah sah jika dilakukan secara kepercayaan masing-masing agamanya Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk tidak berbuat sesuatu dan lain-lain B. Penggolongan kaidah A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah Kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah keselabanan dan kaidah hukum C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya Satu hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat A. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama Keberhasilan kaidah hukum jika manusia mematuhi peraturan agama Maka tidak ada manusia memiliki sifat yang hatinya buruk Secara tidak langsung, kaidah hukum mendukung terjadinya kaidah agama B. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan Kedua kaidah ini mempunyai kaitan karena keduanya saling melengkapi Jika suara hati manusia memiliki hati untuk mendorong terciptanya norma ini Maka akan memberikan respon baik terhadap norma hukum Sehingga memiliki arti lain bahwa kedua ini menunjang keberhasilan dalam menjaga ketertiban dalam pergaulan di masyarakat Hubungan kaidah hukum dan kesopanan Kedua kaidah ini saling melengkapi karena dari itu Jika salah satu dari norma ini tidak berjalan sebagaimana mestinya Maka terjadi ketidakseimbangan lalu tidak akan terciptanya ketertiban masyarakat D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya Kaidah hukum dengan kaidah lainnya sama-sama melindungi kepentingan perorangan maupun umum Sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan Memandang manusia sebagai makhluk sosial Sudah puas dengan perbuatan lahiria saja Heteronom atau dikehendaki masyarakat Memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi Sama-sama memiliki wilayah berlakunya E. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama lainnya dapat ditinjau dari beberapa segi Dari segi tujuan Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat Dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya Kaidah agama, kaidah kesusilaan bertujuan memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia baik Sedangkan kaidah kesopanan bertujuan untuk menertipan masyarakat agar tidak ada korban Dari segi isi, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atau atributif dan normatif Mengatur tingkat laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum Akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja atau normatif Dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja yang isi aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia Dari segi asal-usul sanksinya Kaidah hukum, asal-usul sanksinya berasal dari luar Dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau heteronom Yaitu alat perlengkapan negara Kaidah agama, asal-usul sanksinya juga berasal dari luar Dan dipaksakan oleh kekuatan dari luar diri manusia atau heteronom Yaitu Tuhan Kaidah kesusilaan, asal-usul sanksinya berasal dari diri sendiri Dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya atau otonom Kaidah kesopanan, asal-usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang dimaksa yaitu masyarakat Dari segi sanksi Kaidah hukum, sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi Kaidah agama, sanksinya dipaksakan oleh Tuhan Kaidah kesusilaan, sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri Kaidah kesopanan, dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi Dari segi sasarannya, kaidah hukum dan kaidah kesopanan Sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatan konkret atau lahirian Kaidah agama dan kaidah kesusilaan Sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin Bagian 4 Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Bab 22 Subjek hukum A. Pengertian subjek hukum Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang Untuk melakukan perbuatan hukum Atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum Dua, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person Tiga, terdapat dua pengertian mengenai orang atau person A. Naturally person Yaitu man's person Yang disebut orang atau manusia pribadi B. Rich person Adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam Publik rich person Sifatnya memiliki unsur kepentingan umum Seperti negara, daerah TK1, daerah TK2, dan desa Private rich person atau badan hukum privasi Yaitu yang memiliki sifat atau adanya unsur kepentingan individual B. Manusia sebagai subjek hukum Menurut hukum yang berlaku, manusia mempunyai hak dan kewajiban Menurut Prof. J. Hajawijaja, SH Mengungkapkan bahwa orang merupakan pengertian terhadap manusia C. Pengecualian subjek hukum Satu, anak dalam kandungan Pengecualian atau subwenang hukum memang ada Salah satunya adalah anak dalam kandungan Meskipun ia belum lahir Dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak mengendaki Dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya Dua, cakap hukum Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap Untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas semua tindakan-tindakannya sendiri Tiga, binatang sebagai subjek hukum A. Binatang tidak termasuk ke dalam subjek hukum Karena meskipun binatang merupakan makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia Tetapi hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya manusia Empat, badan hukum sebagai subjek hukum Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama Dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Bab 23, objek hukum A. Benda sebagai objek hukum Objek hukum merupakan segala hal yang berguna bagi subjek hukum Dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum Oleh karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum yang biasanya merupakan benda Dimana terdapat dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur benda Salah satunya adalah undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang tanah Dimana undang-undang ini sebagai perubahan dan peganti peraturan tanah Yang terdapat pada buku 2 KUH perdata kecuali mengenai hipotek B. Manusia sebagai objek hukum Satu, zaman pendudukan Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicambut Dalam keadaan tersebut, maka manusia dapat dianggap sebagai benda yang dapat diperjualikan, dapat disewakan Bahkan dapat disembeli seperti minatang Dua, pandangan hukum modern Setiap manusia mempunyai keperbadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dimasukkan keliamlahan Selama itu pun, hak asasi tidak boleh dilanggar oleh semapun Jika memperlakukan orang lain sebagai objek hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal Dan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut Tiga, pandangan agama Menurut ketentuan agama, tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum Seperti binatang juga ditegaskan dalam agama Manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini Yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari mantang lainnya ataupun dari binatang Bab 24 Peristiwa Hukum A. Pengertian Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian hukum Kejadian biasa dalam hidup sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum Dan tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum Jadi, tidak semua peristiwa adalah hukum Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum Atau karena subjek hukum terikat oleh ketentuan hukum B. Macam-macam peristiwa hukum Dapat dibagi dalam berbagai kolongan Satu, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum Contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut Dua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk Contoh, dalam peristiwa jual-beli akan terjadi peristiwa tawar-menawat, penyerangan barang, dan penerimaan barang Tiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus Contoh, pembuatan perjanjian, perjanjian seorang menyewa Empat, peristiwa hukum positif dan negatif Bag 25, hubungan hukum A. Pengertian Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum Yang dalam hubungan tersebut, hak dan kewajiban pihak yang satu Berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain Setiap hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu kekuasaan dan kewajiban Dengan begitu, hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial Memberikan suatu hak pada subjek hukum Untuk berbuat sesuatu atau menentu sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu Dan juga teraksananya hak dan kewajiban dijamin oleh hukum B. Segi hubungan hukum Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum Contohnya peristiwa jual beli dari suatu pasal hukum objektif Pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan C. Unsur-unsur hubungan hukum Dapat tiga unsur Diantaranya Satu, adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan Contoh, ketika A menjual rumahnya kepada Y A wajib memberikan rumahnya kepada Y Dan Y wajib membayar kepada A Dua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban Contoh, dapat dilihat pada contoh di atas Objeknya adalah rumah Tiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban Atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan Tiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban Atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan Contoh, X dan Y melakukan hubungan sewa-menyawa per ekumen D. Syarat-syarat hubungan hukum Terdapat beberapa syarat hubungan hukum Diantaranya Satu, adanya dasar hukum merupakan peraturan hukum yang mengatur adanya hukum tersebut Dua, timbunnya persiwa hukum E. Jenis hubungan hukum Terdapat tiga jenis hubungan hukum Diantaranya Satu, hubungan hukum yang bersedih satu Terdapat satu pihak yang berwenang Pihak lainnya berkewajiban Dua, hubungan hukum bersedih dua Kedua belah pihak berhak meminta sesuatu Satu sama lain Sehingga sebaliknya kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu kepada pihak lain Tiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya Hubungan ini terdapat dalam hal hak milik Contohnya, pemilik berhak menjual, mengwariskan, menukarkan tanah secara legal Sebaliknya, semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya Dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah tersebut Bab 26, Hak A. Pengertian Dalam pasal 570 KUH perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun Asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan Yang berhak untuk menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain Hak pemilik ini terdiri dari dua hak penting adalah Satu, yang berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya Dua, yang juga berhak memundah tangankan kepunyaannya itu B. Teori tentang hak Satu, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung Teori ini merumuskan bahwa hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum Dua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Teori ini mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan Kehendak yang bersangkutan diantaranya adalah rumah, tanah, dan sebagainya Tiga, teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian dari A. Appledore Hak merupakan suatu kekuatan yang diatur oleh hukum Dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja B. Hak bukanlah kekuasaan, namun hak merupakan jalan untuk memperoleh kekuatan dari hak itu sendiri, bukanlah kekuatan C. Penyelisialan hak Terdapat pendapat dari Leon Dukwit yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak Sebaliknya adalah masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial Bahkan tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat Teori Dukwit tersebut disebut sebagai teori fungsi sosial dan tidak diganti dengan pengertian fungsi sosial D. Menyalahgunakan hak Apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan Setiap hak diberi tujuan sosial E. Macam-macam hak Terdapat macam-macam hak diantaranya Satu hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum Untuk berbuat kepada sesuatu atau bertindak akan memperhentikan kepentingannya Dibagi dalam hak pokok manusia, hak publik, sebagian dari hak privat atau hak keluarga absolut Dua hak relatif adalah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu Tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu Dibagi dalam hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif Bab 27 Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum A. Perbuatan hukum Pengertian, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban Setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum Dua, perbuatan atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak Untuk adanya pernyataan kehendak maka diperlukan kehendak orang itu untuk bertindak menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya B. Bukan perbuatan hukum Dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut Dimana bukan perbuatan hukum terdiri dari dua macam yaitu 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum Menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak Contoh adalah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta orang itu untuk kepentingannya 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain Dan mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diperbuatnya KUH Perdata Pasal 1365 Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja Kenainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat C. Akibat hukum 1. Pengertian Akibat hukum merupakan suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan Untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum 2. Wujud dari akibat hukum Akibat hukum dapat berwujud seperti berikut diantaranya A. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum Contoh, dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum B. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum Antara dua atau lebih subjek hukum Dimana hak dan kewajiban pihak yang satu Berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain Contoh, I. Mengadakan perjanjian jual-beli dengan B Maka, lahirlah hubungan hukum antara Y dan B Setelah Y membayar barang yang akan dibeli, maka hilanglah hubungan hukum C. Lahir sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum Contoh, seorang maling diberi sanksi hukuman yang merupakan akibat hukum dari perbuatan mencuri barang milik orang lain Bab 28. Masyarakat hukum A. Batasan masyarakat hukum Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu Dimana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan Peraturan tersebut dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku juga bagi mereka B. Pembentukan kelompok Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin untuk hidup berkelompok Makhluk pribadi manusia memang memiliki kehidupan jiwa sendiri Tetapi sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat Karena dari lahir, manusia akan berada di tengah-tengah masyarakat Dalam masyarakat terkecil yang terdiri dari sekidarnya dua orang yaitu pasangan suami istri C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat Menurut marha ini, pada tahun 1984 Faktor yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok diantaranya 1. Kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga 2. Persamaan nasib seperti organisasi pedagang kecil 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara 4. Persamaan ideologi seperti partai politik 5. Persamaan tujuan seperti perselikatan bangsa-bangsa atau PBB D. Bentuk masyarakat hukum 1. Menurut dasar kebentukannya, masyarakat dibagi menjadi tiga macam Bentuk masyarakat yaitu A. Masyarakat teratur, masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya Yang dengan tidak sengaja terbentuk, tetapi ada karena memiliki kesamaan kepentingan C. Masyarakat tidak teratur, masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi A. Masyarakat paguyuban, masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan pribadi Sehingga menimbulkan ikatan batin B. Masyarakat patembayan, masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapat keuntungan material 3. Menurut dasar peri kehidupannya, masyarakat dibedakan menjadi A. Masyarakat primitif dan modern Primitif yaitu masih sederhana dan modern yaitu masyarakat yang sudah lebih maju B. Masyarakat kota dan masyarakat desa Masyarakat kota yang hidup di perkotaan dan masyarakat desa yang hidup di pedesaan C. Masyarakat teritorial yang bertepat tinggal di daerah tertentu D. Masyarakat genealogis, anggotanya ada ikatan darah M. Masyarakat teritorial genealogis, memiliki ikatan darah dan bersama bertepat tinggal di dalam daerah tertentu 4. Menurut hubungan keluarga, masyarakat dibedakan menjadi A. Keluarga inti, anggotanya suami istri dan anak B. Keluarga luas, anggotanya orang tua, saudara kandung, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya C. Suku bangsa D. Bangsa Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Bab 29, antropologi hukum A. Pengertian Antropologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sangketa Dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan Pada awal abad ke-20, timbulah banyak perhatian terhadap hukum Yang ditandai dengan terbitnya buku-buku Bab 30, sosiologi hukum A. Pengertian Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi yang sedemikian rupa Yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbul balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik Di antaranya, satu, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum Dua, senantiasa memuji kesaksian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum Tiga, tidak melakukan penilaian terhadap hukum B. Sasaran sosiologi hukum Objek sasarannya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaran hukum Seperti pembuat tanah undang-undang, pengadilan, polisi, dan sebagainya Bab 32 Sejarah Hukum A. Pengertian Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu Dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu Ditekankan mengenai hukum, suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan karenanya senantiasa yang berbeda satu sama lain B. Peranan dan fungsi sejarah hukum Menurut Surjono Sukanto, pada tahun 1983, sejarah hukum memiliki kegunaan diantaranya 1. Dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum 2. Sebagai kaidah merupakan patokan peri kelakuan tindak yang sepantasnya Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana manusia seharusnya berkelakuan atau bertindak Merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia sejak dulu kalah 3. Berguna dalam praktik hukum 4. Dalam bidang pendidikan hukum, akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya 5. Dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas pembagi hukum tertentu Bab 33. Perbandingan hukum A. Pengertian pembandingan hukum 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian Perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian Dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya Dapat dipergunakan dalam semua bidang hukum 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu penelitian Hukum mempunyai berbagai arti antara lain A. Dari kata perbandingan Maka perbandingan hukum berasal dari kata banding Dimana mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek dalam hukum B. Dari segi permasalahan Dapat dibagi menjadi Perbandingan hukum umum yang membandingkan hukum dari berbagai negara Golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan Perbandingan hukum khusus Membandingkan lembaga hukum dari berbagai negara, daerah, dan juga golongan warga negara pada abad tertentu C. Dari sifatnya dapat dibagi sebagai Perbandingan hukum vertikal apabila yang dibandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu Seperti sistem hukum Indonesia pada abad ke-20 Perbandingan hukum horizontal apabila dengan lembaga hukum daerah atau negara lainnya Seperti lembaga hukum adat Minang dibandingkan dengan lembaga hukum asal Bali B. Tujuan daripada perbandingan hukum Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah 1. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing 2. Usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum C. Fungsi daripada perbandingan hukum 1. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum Perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam era pembangunan meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum 2. Fungsi praktis daripada hukum Perbandingan hukum juga bermanfaat di dalam praktik hukum khususnya bagi pembentukan hukum baru 3. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum Teknik dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang D. Manfaat daripada perbandingan hukum 1. Manfaat ilmiah Dengan membandingkan hukum dapat menemukan adanya unsur persamaan dan perbedaan antara sistem atau lembaga yang dibandingkan 2. Manfaat praktis Diantaranya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum dan perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT Terima kasih Terima kasih